Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal Komputer Tungkal Channelnya Sarana Untuk Meraih Prestasi Baiklah, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan cara mengaktifkan fitur Draw di Microsoft Word 2019 Nah bagaimana cara mengaktifkan fitur Draw dan apa fungsi dari menu Draw tersebut? Mari kita simak tutorial berikut ini Baik, di sini saya aktifkan Microsoft Word 2019 Pertama, untuk mengaktifkan fitur Draw tersebut silakan teman-teman pilih menu File Selanjutnya pilih Option Di pilihan File Option, di sini ada pilihan Customers Reborn Silakan teman-teman pilih menu Customers Reborn Kemudian di sini ada dua pilihan Choose Comment From dan Customers Reborn Nah di sini seandainya pada Customers Reborn Teman-teman cari di sini pilihan Draw Jika di sini belum tampil menu Draw Teman-teman bisa cari di menu Choose Comment From Di sini teman-teman bisa cari mana fitur Draw tersebut Nah, karena di sini sudah ada di Customers Reborn Jadi teman-teman tinggal klik menu Draw pada menu Customers Reborn Baik, kalau sudah silakan dipilih OK Nah, secara otomatis pada menu Reborn kita akan ditambah satu menu Yaitu menu Draw Nah, apa fungsi dari menu Draw tersebut? Baik, di sini akan kita jelaskan Pertama, di sini terdapat fasilitas untuk mengaktifkan tulisan-tulisan bebas Atau Pants Di mana pilihan Pants tersebut Di sini ada beberapa kategori Jika teman-teman ingin menambahkan Pants tersebut Teman-teman bisa pilih di menu Add Pants Ada pensil, Pants dan Highlighter Nah, ini seperti stabilo Jadi kalau pensil ini seperti ini tampilannya Kemudian kalau pen seperti ini Seperti pensil Dan di sini juga ada seperti stabilo Nah, lebih besar mata pensilnya Selanjutnya, jika ini terlihat terlalu ramai Terlalu banyak Teman-teman bisa hapus sebagian Agar tampilannya lebih simple seperti ini Karena ini tampilnya terlalu full Kita bisa kurangi Baik, ini cara menampilkan pens tersebut Kemudian bagaimana cara penggunaannya Misalnya teman-teman ingin menggunakan salah satu di antara pilihan tersebut Teman-teman tinggal pilih salah satunya Misalnya saya akan coba pensil Dengan warna black, warna hitam Nah, teman-teman tinggal tulis di sini Misalnya mau buat tanda tangan Seperti ini Nah, itu ya Atau kalau mau dimodifikasi Karena ini kayak gambar ya Teman-teman bisa ganti menu pensilnya Dengan pilihan-pilihan lain di sini Banyak ya, ada warna-warni Dan sebagainya Dan sebagainya Nah, kemudian jika teman-teman ingin coba yang lain Ya, teman-teman bisa ganti Misalnya Jenis ini Ya Nah, teman-teman bisa lihat nih Bentuknya seperti ini Ya, kita bisa pilih salah satu Kita coba aja di sini Ya Nah, ini hasilnya Ya Nah, itu Untuk menulis bebas Ya Bagaimana jika kita ingin membatalkan Tulisan tersebut Teman-teman bisa gunakan Fasilitas Eraser Tinggal klik Klik Maka tulisan tersebut akan hilang secara otomatis Ya Atau bisa juga teman-teman gunakan menu undo Ya Oke Itu cara penggunaan yang pertama Selanjutnya Untuk yang Berikutnya Di sini ada menu Ink to Sips Ya Nah, Ink to Sips ini Fungsinya adalah Mengkonversi drawing menjadi sebuah Sips Ya Maksudnya seperti ini Misalnya Teman-teman aktifkan Ink to Sips Ya Kemudian kita pilih salah satu Fasilitas di sini Ya Boleh ini Bebas ya Baik Kita coba buat sebuah gambar Ya Kita Buat gambar bebas Nah Lihat Kita buat garis bebas Jadinya seperti ini Kenapa berubah seperti ini? Karena ini berbentuk Sips ya Tentu teman-teman masih ingat dengan menu Sips ya Adanya di menu Insert Ya Di sini ada Sips Ada pilihan banyak bentuk Sips Nah, kita bisa buat sendiri Sips tersebut dengan menu Drawing Itu maksudnya ya Nah, jadi kembali ke menu Drawing tadi Teman-teman buat gambar bebas Jadinya seperti gambar Sips yang terlihat ini Ya Atau mungkin teman-teman ingin bereksperimen dengan Gambar yang lain Seperti ini boleh Ya Kita coba aja Kita buat Gambar bebas Jadinya Kita tunggu beberapa saat Hmm Sorry Ternyata ini tidak bisa dibuat Ink to Ship ya Oke Kita ganti aja Ternyata Stabilo ini tidak bisa ya Oke Kita Eraser aja Sorry Oke Nah, sekarang Kita coba lagi ya Dengan menu lain Kita coba Pencil Kira-kira apakah ini bisa Berbentuk Sips ya Oh, ternyata bisa ya Ternyata yang bisa diaktifkan untuk sebuah Sips itu Ya Dikonversi menjadi Sips itu Pencil ini Ya Dan Pen yang ada di sini ya Nah, kalau untuk yang jenis Stabilo ini tidak bisa ya Baik Selanjutnya Ini menjadikan Drawing menjadi sebuah Sips ya Dengan cara mengaktifkan menu Ink to Sips ya Berikutnya Ada Poin Satu lagi Yaitu Ink to Match ya Ink to Match ini adalah Mengkonversi Drawing menjadi sebuah bilangan matematika Nah, ini menarik ya Coba teman-teman Kita coba ya Aktifkan Ink to Match ya Kalau sudah Silakan teman-teman coba Misalnya disini saya akan buat Satu Ditambah Satu Insert Dia akan berubah menjadi Ini Nah ya Larinya ke menu Equison Nah, ini seperti ini Satu ditambah satu Ini kita buatnya menggunakan menu Pants ya Eh, menu Draw ya Bukan menggunakan Insert Equison Nah, itu Itu Perintah yang berikutnya tadi ya Fasilitas berikutnya Yaitu Ink to Match Jadi, Ink to Sips tadi Menjadikan Drawing menjadi sebuah Sips ya Sementara Ink to Match Menjadikan Drawing menjadi sebuah bilangan matematika ya Baik, itu Poin berikutnya ya Selanjutnya Pada menu Drawing juga ada menu Drawing Canvas ya Apa itu Drawing Canvas ya Teman-teman lihat disini Kita klik menu Drawing Canvas Nah, ini ada sebuah area Canvas Artinya Jika teman-teman menggambar Ataupun membuat sebuah tulisan di dalam ini Dia hanya terbatas pada area Canvas ini Tidak keluar dari area Tuh, ya Saya buat disini Keluar Tetap jadikan sebatas ini Kenapa? Karena ini Canvas-nya Sudah ada area disini Yaitu menggunakan Drawing Canvas ya Nah, itu Jadi ada batasan Agar tidak keluar dari area Canvas-nya Nah, seperti itu cara membuat Mengaktifkan menu Drawing Canvas ya Selanjutnya teman-teman bisa skip Satu kali Untuk membatalkan ini Dan kita lihat Apa yang kita hasilkan dari Drawing Canvas tadi Ini ada beberapa gambar yang terpisah Berbentuk sepes Tapi masih di dalam Lingkaran Canvas Tidak bisa kita bawa keluar Nah, ini ya Nah, itu ramanya Gambar yang berada di Drawing Canvas Baiklah Demikian tutorial kita kali ini Yaitu tentang Mengaktifkan fitur Draw Di Microsoft Word 2019 ya Serta Penggunaannya Di dalam fasilitas pekerjaan kita ya Mudah-mudahan pada Tutorial kali ini Bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa Silahkan like, subscribe, dan share Ke teman-teman lain Agar Informasi ini bisa bermanfaat Untuk kita semua Dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman bisa Update terus Untuk informasi dari Channel Telkomputer Tungkal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!